Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih. Semoga sahabat semuanya, semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, dilancarkan rezekinya yang halah dan berkah, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Dan yang saat ini sedang sakit, semoga Allah sembuhkan dari sakitnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, tetap semangat ya teman-teman menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dan aku ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semangat semangat, semoga puasa hari ini lancar ya. Nah, di video kali ini aku mau bikin sayur ya, teman-teman. Ini sayur buncis. Ini pak suami senang banget ya sama buncis. Jadi ini masakan sederhana, dapur napsi. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ini bahan-bahannya udah aku siapkan, udah aku potong-potong kayak gini ya teman-teman. Jadi ini masaknya, bumbunya tuh aku potong-potong aja ya biar siampel. Nah, ini bawang putih sama bawang merahnya mau aku tumis dulu sampai harum sampai wangi. Dikasih minyak secukupnya saja. Oh iya mam, bunda, sahabat semuanya, aku ucapkan terima kasih banyak ya kepada sahabat semuanya yang sudah klik dan tonton video aku. Dan bagi sahabat semuanya yang baru pertama kali gabung di channel aku, yang baru pertama kali menemukan channel aku, salam kenal. Aku napsi saat ini ibu anak tiga dari Cilegon, Banten. Sahabat semuanya dari mana nih? Komen ya di bawah. Jangan lupa dukungannya nih di channel ini, agar channel ini semakin berkembang. Dengan cara like, subscribe, komen, dan bunyikan tanda loncengnya. Agar sahabat semuanya dapat notifikasi di setiap video dari aku. Insya Allah, tambah teman, tambah juga silaturahminya. Amin. Nah, ini bawangnya udah layu, udah harum. Sekarang aku tambahkan air secukupnya. Oh iya mam, bunda semuanya. Gimana nih puasanya? Lancar kan? Tetap semangat ya menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mohon maaf ya, aku beberapa hari ini gak upload video. Karena memang agak sedikit sibuk di toko ya teman-teman. Alhamdulillah, udah mulai rame nih. Yang beli baju anak. Nah, untuk sahabat semuanya. Mam, bunda yang lagi cari baju anak. Yuk nih, bisa di order di Nafsi Shop Cilegon. Langsung pengiriman dari Cilegon, Banten. Bisa langsung juga di WA ya teman-teman. Teman-teman, 087-871-500-433. Ada beberapa koleksi baju anak. Ada kaos, ada hotpan, ada gamis, ada dress-dress gitu ya teman-teman. Dan ada juga celana-celana. Nanti teman-teman bisa WA aja deh ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi deh. Masak-memasak. Ini aku mau kasih telurnya. Tiga telur. Jadi telurnya itu mau aku campurin aja ya. Mau aku aduk-aduk aja seperti ini. Ini telurnya tiga ya teman-teman. Nah, ini masaknya simple banget ya teman-teman. Dengan bumbu seadanya. Bumbunya juga tinggal dipotong-potong aja kayak gitu. Nah, ini rencananya. Abis masak mau siap-siap ngabuburit nih. Diajak pas suami. Dan sekalian ya mau nengokin ada ipar aku yang lagi jualan takjil gitu ya. Nah, nanti rencananya kita tuh mau beli bura sama beli tahu baso gitu ya teman-teman. Buat nanti buka puasa. Kalau es gitu aku jarang beli ya teman-teman. Jadi bikin aja. Aku biasanya bikinnya tuh es bonteng. Es bonteng suri. Kalau disini, kalau lagi bulan ramadhan itu musim bonteng suri. Jadi enak itulah. Pakai bonteng suri, pakai sirup aja udah deh ya teman-teman. Kasih deh es. Jadi kalau untuk es-es gitu jarang beli. Bikin aja. Jadi kalau takjil itu kayak gorengan gitu. Aku sadak suka beli sih. Kayak tadi buras atau tahu baso aku beli sama adik ipar aku. Kalau nggak bubur sum-sum kayak gitu. Tapi kalau untuk es, itu biasanya aku bikin sendiri. Nah, ini udah mau matang ya teman-teman. Tadi udah dikasih masako. Udah dikasih penyedap rasa masako, rasa ayam. Tadi itu ya. Kemudian juga ini mau aku kasih gula. Gula pasir atau gula putih. Nah, ini satu sendok. Oke, ini udah mau matang ya teman-teman. Nah, ini aku aduk-aduk dulu. Nanti buncisnya baru belakangan ya teman-teman. Kita masukkan ya. Sengaja nih buncisnya dimasukin ya belakangan. Biar buncisnya nggak begitu layu gitu ya teman-teman. Nah, ini udah mulai matang tuh teman-teman. Udah mulai matang. Jadi sekarang kita masukkan buncisnya. Nah, ini menu andalan banget ya teman-teman. Keluarga ku pada suka banget nih menu kayak gini. Kalau teman-teman suka nggak nih buncis. Buncis diginiin. Cobain deh enak banget ya pokoknya. Buncis pakai tahu, pakai telur. Kalau ada sosis pakai sosis kayak gitu ya. Masaknya juga simple banget. Nah, sekarang tinggal nunggu buncisnya matang deh. Biasanya aku tambahkan jagung manis ya. Lebih enak deh kalau ditambahin jagung manis gitu. Cuma kebetulan. Oke teman-teman. Ini sayurnya udah matang ya teman-teman. Ini simple banget. Sayur buncis. Enak. Sederhana. Oke lah. Ini sebentar lagi sudah mau matang. Alhamdulillah ini sayurnya udah matang ya teman-teman. Nah, ini udah matang ya teman-teman. Sekarang aku matikan kompornya. Baru aku kasih garam. Kemudian aku tambahkan garam secukupnya saja. Seperti biasa kalau masak itu kasih garamnya belakang. Seperti biasa. Kalau masak sekarang ini kita lanjut nih. Aku kasih garamnya belakangnya. Soalnya. Oke, alhamdulillah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah, ini aku udah sampai di tempat jualan adeipuarku. Adeipuarku jualan takoyaki, buras, tau baso, dan lain-lain. Nah, sambil nungguin adeip nyiapin pesanan. Ini kita lihat-lihat dulu nih. Suasana sore hari di sekitar metro Cilegon. Selamat menikmati. 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 lagi nih ngabu buritnya sambil arah pulang oke sahabat semuanya aku ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat semuanya yang sudah menonton video aku sampai selesai tunggu video aku selanjutnya dan aku ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati